Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, jumpa lagi dengan kami Ruzda Mawar anak kampung dari Pulau Kalimantan pada sempatan kali ini video yang ingin kami sampaikan mengenai informasi singkat terkait dengan bocoran pasal dari RPP Management ISN untuk penataan atau pengangkatan non-ISN atau honorer menjadi P3K tahun 2024 Oke, kawan-kawan atau bapak ibu apa itu pasal-pasalnya disini untuk sumber informasi atau beritanya kami kutip berdasarkan berita media online jpnn.com di Jakarta menizin kami bacakan sebagian beritanya dan juga pasal yang kami maksud tadi kita bacakan pelan-pelan perancangan pengaturan pemerintah manajemen aparatur si penegara RPP manajemen ISN tidak lama lagi disahkan anggota anggota komisi 2 DPR RI ini juga menegaskan draft RPP manajemen ISN tinggal diserahkan kepada pemerintah untuk ditetapkan menjadi PP atau pengaturan pemerintah informasi dari politikus Mardani Ali serah komisi 2 DPR RI telah menyelesaikan pembahasan draftnya dalam draft RPP manajemen ISN final mencantumkan bab khusus penyelesaian honoril atau non-ISN yaitu di bab ke-15 bab ini kemudian memerinci mekanisme penataan pegawai ISN dengan beberapa pasal antara lain pasal 301 pasal 301 berbunyi disebutkan instansi pemerintah menyelesaikan penataan pegawai ISN atau nama lainnya selain pegawai ISN paling lambat Desember 2024 di pasal 302 ayat pertama penataan pegawai ISN dilakukan melalui pengangkatan pegawai ISN menjadi P3K atau P3K panuh waktu jadi disini kawan-kawan atau bapak ibu ada dua opsi atau pilihan bisa menjadi P3K full time atau panuh waktu atau P3K fat time panuh waktu kita lanjut ke ayat 2 nya pengangkatan sebagai maksud pada ayat 1 dilaksanakan berdasarkan data yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah non kementerian yang diberi kewenangan pengemusan dan penetapan kebijakan teknis pembinaan penyelenggaran pelayanan dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis manajemen ISN kita lanjut ke ayat 3 nya pengangkatan sebagai maksud pada ayat 1 dilakukan dengan pertimbangkan waktu kerja dan jam kerjanya dari pegawai non ASN kita lanjut pasal 303 ayat pertama pegawai non ASN yang tercatat dalam data sebagaimana dimaksud dalam pasal 302 ayat 2 wajib mengikuti seleksi P3K tahun 2024 di pasal 303 ayat 1 ini mewajibkan mengikuti seleksi P3K tahun 2024 untuk non ASN yang tercatat dalam data sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 2 coba kita lihat kembali pasal 30 ayat 2 yang menjadi menunjukkan disini yang wajib mengikuti seleksi P3K tahun 2024 apa itu datanya kita lihat kembali ke bagian atas di pasal 302 ayat 2 ini dijelaskan disini data yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah non-kementerian yang diberi kewenangan permusuhan dan seterusnya disini ada kalimat data kawan-kawan bapak ibu yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah apakah yang dimaksud data disini yang kemarin dilakukan perpa oleh BKN beserta PPKP untuk penjelasan lebih lanjut terkait masalah pasal 302 ini nanti kita lihat kawan-kawan bapak ibu penjelasan resmi dari kementerian terkait atau minpan RBI ataupun BKN jika memang benar-benar nanti MPP atau PP manajemen ISN-nya sudah sah seperti ini untuk susunan pasal per pasalnya mudah-mudahan saja kita berharap tentunya semua non-ISN yang monisahat baik yang terdata di data BKN ataupun non-data BKN bisa mengikuti sisi P3K tahun 2024 ini untuk sementara harapan kita itu saja tanggal dahulu kita lanjut pasal 303 ayat 2 seleksi seleksi sebenarnya maksud pada S1 dilaksanakan sesuai dengan tahapan pengadaan sebenarnya maksud dalam pasal 53 ini nanti mengunjuk lagi ke pasal ke atasnya nanti kita lihat setelah MPP ini pina dan disahkan diterbitkan secara utuh pasal per pasalnya biasanya tahapan pengadaan untuk seleksi P3K itu ada dua seleksi administrasi dan juga seleksi kompetensi kita lanjut saja ke bagian tiga dalam hal pegawai non-ASN sebenarnya maksud pada S1 tidak termasuk dalam penetapan kebutuhan P3K tahun 2024 pegawai non-ASN tersebut diangkat menjadi P3K per waktu berdasarkan usulan instansi disini jika non-ASN sebenarnya maksud pada S1 disini tidak bisa mengikuti seleksi P3K karena kebutuhan atau formasinya mungkin tidak ada bisa diangkat menjadi P3K per waktu berdasarkan ada kalimat lagi berdasarkan usulan instansi pasal empatnya lagi dijelaskan dalam hal terdapat penetapan kebutuhan P3K dan mempertimbangkan ketersediaan anggaran disini dibahas lagi masalah anggaran P3K per waktu sebenarnya maksud pada ayat 3 dapat diangkat menjadi P3K sesuai dengan perencanaan kebutuhan sebenarnya maksud dalam pasal 41 ini menunjuk lagi ke pasal 41 pasal di atasnya nanti kita lihat nanti bagaimana pasalnya secara utuh pasal per pasal intinya disini yang bisa kami tangkap untuk sementara maksud dari pasal ayat 4 ini jika anggaran tercedia dan juga disini dapat diangkat P3K sesuai dengan pengencanaan ada kalimat dapat tidak menjadi wajib mudah-mudahan saja nanti pasal 303 ini ada perubahan supaya menjadi jaminan atau legalitas bagi kawan-kawan non-ASER yang memenuhi sangat tentunya tidak bisa ikut P3K untuk bisa ditetapkan statusnya menjadi P3K paruh waktu tanpa usulan ataupun tanpa mempertimbangkan keterkesediaan anggaran yang ada ini saja saya sampaikan pada sempatan singkat dan cepat kali ini mohon maaf jika dalam penyampaian kami terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam kami menyampaikan dan menjelaskan sekali lagi mohon maaf karena keterbatasan ilmu pengetahuan kami ataupun referensi yang kami baca akhirnya kami sudah dengan jawaban Nabi Lai Taufik Waidah Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Barakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih